request dari ini ya Nona ini nya tentang mekanisme ini tubuh memperoleh seharian elektrolit sama mekanisme lemas ya oke aduh kita review ini kan case nya ini case nya kalau setelah kakak ringkas jadi dia Anita usia 14 tahun ini dibawa ibunya lemas akibat BAB cair jadi ini keluhan utamanya sebenarnya keluhan utamanya lemas nah lemas ini kalau di klinik sebenarnya ada diagnosis banding nah cuman ini spesifik langsung ditegasinnya ke BAB cair jadi itulah kalau BAB yang lupa kalau bisa nanti di blok klinis tanyakan onset ini onsetnya sejak kapan ini maknanya sebagai onset onset habis itu frekuensi nah 12 kali onset ini kakak ngedede akut atau kronik kalau anak sih biasanya memang cocok kronik habis itu kalau jumlah ya nah ini setengah gelas belimbing pempis 6% sakit tapi masih komposmentis lemas bibirnya kering nah habis itu kalau LAB-LABnya intinya ada gangguan elektronit hipogalo dia turun galo natrium, kalium, klorida nah ini kalau kita nak nentuinnya memang harus tinggal nilai normalnya sebenarnya nilai normal ini tiap rumah sakit tiap LAB beda-beda jadi kita harus koordinasi dengan tempat kita praktek nanti nah tapi ini kebetulan kakak ambil dari IDAI ini 113-145 nah setengah-setengah dari mana kak? apa? dari mana ngambil ya? ini ikatan dokter anak nilai normal IDAI itu tuh ini apa namanya? apa dia? ikatan ikatan profesi ini kan dokter anak kumpulan Indonesia ya sebenarnya dari kalau IDAI itu dia ngeluarin kayak namanya panduan praktik jadi ada nilai normal ini Indonesia jadi terus nah ini di trigger di trigger Anita kekurangan cairan kekurangan cairan jadi segera anak diberi infus isotonis nah isotonis ini kan ada dua kato iso artinya sama nah tonis ini tonisitas tonisitas itu sebenarnya tone kata dasarnya tone itu kan nada ya kalau secara umum tapi maksudnya ini maksudnya perbedaan antara nada kekentalannya kalau di cairan itu jadi kalau kalian dulu belajar tentang kimia sebenarnya SMA itu ada kimia larutan itu tuh kekentalan ini kan ada istilahnya ada molaritas ada molaritas intinya kan kalau dulu SMA kita belajar mereka ini dipengaruhi sama ada yang namanya zat terlarut dan zat terlarutnya nah kalau dia iso antara zat terlarut dan zat terlarut dia sama kadarnya zat terlarut misalnya 1 gram zat terlarutnya harus 1 gram nah itu maksudnya dia tapi sama dengan tubuh manusia ini keyword dari soalnya yang skenario itu jadi itulah nah ini selanjutnya langsung ke ini nah kerangka konsep ini sederhananya kalau dari skenario kemarin gak cak bikin kayak ini jadi dia mekanisme ini sebenarnya kerangka konsep saya kalius menjawab pertanyaannya Nona tadi gimana mekanisme lemas jadi lemas itu sebenarnya muncul saat pasiennya turun energinya maksudnya produksi produksi energinya nah produksi energi itu sebenarnya kan kalau kalian dulu belajar terkait sebenarnya dengan bak metabolisme di biologi SMA dulu kan nah kalau kita mau uraikan lagi metabolisme ini ada anaerob ada aerob berdasarkan derajat kadar oksigennya nah tapi kalau sel itu secara umum jadi memang dia turun nah itulah dari metabolisme yang turun ini berat badan otomatis turun karena berat badan ini terutama dipengaruhi sama yang namanya lemak penyebab utama ini kan itulah kalau gangguan lemak berlebih yang sama obesitas dari berat badan nah terus kalau metabolisme ini terganggu penyebabnya karena dari kasus tadi ada gangguan elektrolit itulah yang hiponatremi hipokalemi hipokalemi nah tiga-tiga nya terganggu turun gak lo kan di kasus ini nah kalau kita runut lagi dari keluhan utama penyebab yang si klorin natrium sama kalium ini turun karena ada suatu dehidrasi deh kan artinya hilang tuh hidrasi itu artinya sebenarnya dari kata dasar hydrate hidrate atau hidrate itu air cairan maksudnya disini cairannya hilang akibat dari pasien diari nah penyebab diari sebenarnya kalau sebagian besar di akut ini infeksi tapi mungkin bisa kalau dia misalnya kasus lain terutama kalau kalian di stase lawan dari akut ini di kronik nah ini biasanya di PDL tuh banyak lagi penyebab-penyebabnya kronik ini biasanya karena ada mungkin ungkunya kanker keganasan bisa kaget dia dari genetik atau mungkin dia dari faktor diari kronik itu paling banyak dari kron kron disease setelahnya kayak gitu bahas ada sih di site mnemonik biar mudah ngapangnya ini kalau dari kronik konsep jadi lebih lebih cenderung hipotesisnya pakai ini nah ini jadi lemas diakibatkan gastroentritis akun nah ini dehidrasi yang menyebabkan gangguan elektrolit sehingga segera terlaksana infus cairan isotonis nah ini gastroentritis akunnya sebenarnya dari gastronya lambung entritis enteru kata dasarnya usus kalau itis artinya kan radang dia akun karena onsetnya baru tadi ada hidrasi keelangan cairan dengan elektronnya kalium klorin semua katanya tadi ya nah ini jadi kita tata laksanya infus cairan isotonis nah inilah yang sebenarnya tujuan kalian belajar mendalam ya dari fisiologi secara sampai ke molekuler ini biar kalian paham ketika kalian order dok mau diinpus apa dok pasiennya mau rawat inap atau mau pulang ya gitu hidrasinya nah kasus diari itu yang muncul ya yang bakal kalian hadapin di kepanetraan klinik saat dokter muda lagi ataupun saat intensif nah itulah yang biasanya jadi bahan ujian ya jadi apa dikasih infus apa infus banyak apona koloid apona kristaloid misalnya kan nah inilah jadi ya dugaan sementaranya tuh hipotesis nah jadi kalau kita analisis per kasus nah kalau kayak di puskesmas ini puskesmas ini kan dia FKTP FKTP ini sebenarnya kalau fasilitas kesehatan tingkat pertama jadi kalau dia di puskesmas ini dia harus ada yang namunya pencatatan status pasiennya kayak ini ini status pasiennya yang harus kalian isi ketika dapet pasien diari tanyain berapa lama diisi ya jadi ini sebenarnya form ini dia namanya istilahnya kalau 2-5 tahun pasiennya ini namanya manajemen terpadu balita sakit MTBS ini dikeluarkan sama kemenkes jadi kita lebih terarah kalau di puskesmas simpelnya dikasih kayak ini nah kita nak keklasifikasi nah tapi kita sebelum sebelum apa dapet kan kalau dari kalimat pertama itu kan cuman lemas belum ada keterangan diari nah kakak kasih trigger lemas itu sebenarnya selain dari diari ada juga oleh anemi ya anemi kan HPnya turun tuh atau bisa juga dari DM DM ini pasien bisa juga lemas karena dia oksigennya kurang ibaratnya kan DM ini kan GDSnya yang tinggi tuh gula darah suatu jadi gula di dalam darah yang tinggi tapi gula intrasel dia turun nah itu jadi ibaratnya bocor nah itu ngapa bisa dia jadi lemas ya jadi selnya itu tampu bermetabolisme tadi nah jadi setelah kalau kita pastikan ini masalahnya di GSD karena dia nyebut adodiari tadi kan nah ini contohnya ini gak kasih kalau kalian pas nak ujian kaget baca ulang lagi jadi diare itu banyak penyebabnya ini terutama kalau kalian kayak naosoka misalnya karena naosoka tuh diare itu sebenarnya singkatan diare itu adodiari obat obatnya yang menyebabkan dia menceret laksatif nah saat laksatifnya sebenarnya kayak bisa kodil kalau di puskes bisa kodil ini nah dia pasiennya konstipasi dok aku susah BAB dok minta obat dok nah inilah bisa kodil laksatif ini justru tapi setelah dikasih kalau mungkin pasiennya kebanyakan makan obatnya jadi menceret selain obat laksatif ini bisa antibiotik antibiotik ini aduh kaget kasih gambarnya di pissel agak jelasin lebih lanjut aduh kolkisin obat untuk asam urat asam urat bisa juga dari digoksin jantung jadi sebenarnya walaupun ini kasusnya di pencernaan kita berpikirnya memang harus holistik menceret itu apa B penyebabnya ternyata bisa dari metabolisme kan asam urat digoksin ini dia jantung makanya saat kita tanya kaget pak ada makan obat rutin nah ini nyingkirkan yang diari dari drugs dari obat terus yang kedua dari I irritable power syndrome ini sindrom usus yang ada iritasi ini IBS ini kaget ada UC ulcerative quality sama ini apa crown disease nah ini kaget good to know B untuk saat ini agak kita jelasin lebih rincinya di blog digestive nah ini pokoknya dia bukan cuman sekadar infeksi kakak tekan diari itu ada autoimun juga malahal nih jadi istilahnya tentaranya memberontak imunnya kan tentara gitu tentara untuk ngebantu kita buat hukuman penyakit tapi justru tentaranya memberontak autoimun nama penyakitnya abis itu alteratif abis itu juga appendicitis malahan khusus buntu nah khusus buntu atau rapid rapid transit ini jarang ya dumping syndrome ini di Indonesia ini literaturnya gak pernah ada ini gagal ginjal gagal ginjal nah itu nah bisa neoplasma ini yang kanker tadi menggunakan asopsi ini contoh-contoh penyebabnya nah abis itu ini kalau kalian bantu ngapal dari yang infeksi tadi patogen pakai ini salmonella ini tipes tipes kemudian nama umumnya tipes ini tipoid ekoli ekoli ini serisi ekoli sebenarnya peluara normal peluara normal entamuba protosua nah kagek ada blok mikrobiologi sebenarnya kagek apa sih beda ekoli kan sebenarnya prokaryotik tanpa membran inti nah ini kagek entamubani dia eukaryot nah itulah karena dia membran intinya beda kagek jenis antibiotik juga beda kagek korelasinya kalian ngapal banyak-banyak untuk obatnya biar lebih paten nah kagek pilobacter jejuni jejunum kosong si gelani dia BAB darah biasanya itu keyword-keywordnya kalau dari bakterinya nah habis itu kemana nah ini kalau dia virus virusnya eknekar ngapal kan jerawat di mobil biar lebih mudah adenovirus corona norwalk kalau corona ini covid-19 bisa memang pasiennya BAB manifestasi gejalanya dia kalau BAB itu berarti kandung apa ada keterkaitan dengan gen ACE sebenarnya norwalk corona ini gen ACE enutencin converting enzyme ACE2 jadi ACE ini yang dia kaget menyebabkan diari nah ini corona ini mungkin lebih kita apa istilahnya prioritaskan dibanding virus-virus ini memang ada antirovirus ada rotavirus rotavirus dulu kalau skenario ini paling banyak di diari diari pada balita jadi ini kalau tentang ilmu diari ini keyword-keywordnya ini sebenarnya mungkin di blok mikrobiologi lebih dibahas lagi tentang cawan struktur virusnya kita sekarang kan fokusnya tahu strukturnya dulu paling tidak struktur itu diserang ini kurang lebih kalau kalian istilahnya punya ini ilustrasi nah ini kalau kalian ada yang tadi kakak sebut diari akibat obat jadi ini antibiotik yang terlalu lama mau dikasih ke pasien normalnya kayak ini sebenarnya kalau usus itu yang belum diari ini jadi dia rato masih antara epitel tight junction dia bagus ketika dia sudah ada infeksi kuman atau ada peradangan dia mulai nih dari raut wajahnya kan kalau kalian lihat dia istilahnya agak kesakitan kesakitan dulu dari yang normal dekat raut wajah dia ngejerit nangis sampai matonya ini maksudnya makna dari gambar emot emot mimi dia melambangkan dari yang normal sampai ke dia parah sampai terlepas kayak jangsin jadi istilahnya limb antar epitel sel-sel epitel dia robek nah mangkonya itu lah dia bocor BAB vesosnya jadi cair dia udah bisa nyerap banyunya itu jadi encer konsistensinya tidak padat lagi kan nah itu ada racun-racun nah cuman racun itu apa sih yang dilawannya kaget aduh kakak jelasin pas di elektrolit nah cuman kita jadi intinya ini kakak kembalikan lagi ke bumi misalnya tadi itu ilmu ilmu awang-awang kalau molekul-molekul ini kan hal yang tidak pernah kita temui langsung nah ini yang realitanya kalian tuh di puskesmas kaget ngedukasi atau ngescreening kayak ini jadi kita cari di hari itu ada dehidrasi atau tidak nah kalau ada dehidrasi kita klasifikasi ke lagi ringan sedang berat nah kaget ini ini gue tunau untuk struktur sekarang ini kakak juga belajar di tingkat 3 dulu di blok kedokteran keluarga nah tapi ini setidaknya ini jadi gambaran kalian kakak tuh ngapain dia ngomong kan BAB cair frekuensi 12 kali nah ini frekuensi onset tadi itu menentukan klasifikasi di hari karena klasifikasinya beda kaget terapinya juga beda nah dia ngomong apa ukuran gelas belimbingnya 200 mili jangan lupa cek ini yang nama unyu gelas belimbing tuh kalau kaget pasang ditutornya ditanya 100 mili yuk sekitar 200 mili kayak aku acangkir lah kalau ininya tuh setengah gelas tuh tadi katanya di scan iya dua ininya tuh yang gelasin 500 perak tuh ya oke ini kita balik lagi jadi kalau untuk antara masalah di hari itu sebenarnya secara struktur ini tadi kita harus tahu di usus itu ada yang namanya lumen orang gak usus ya nah di dalam orang gak usus tuh kaget kan ada yang namanya epitel nah kemarin yang minggu lalu skenario apa skenario trauma tajam kemarin kan ada yang nanya kan kak cek mano bentuk ini kak apa struktur jaringan dari ini usus nah kayak inilah kurang lebih jadi sebenarnya usus halo usus tuh untuk penyerapan makanan tapi kalau istri dulu kakak diajari kalau usus halus small intestine itu lebih ke sari-sari makanan sementara usus besar nah itulah menjadi penyerapan air dan mineral jadi kalau kasus di hari lebih cenderung permasalahannya di kolon nah ini adalah kolon kript sel 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 kriptakolon ya nah dia kan intinya harus ada penyerapan harus ada sekresi nah itu harus seimbang ya jadi antara yang nak dibuang nak dimasuk cairan tuh dia normal nah itulah dia terhidrasi cukup tapi kalau dehidrasi berarti logikanya apa yang dibuangnya banyak yang merah sekresinya nih nah tapi yang diserap diserap tuh dia turun diserap ke dalam tubuh jadi itulah nah cak mana dia paca keluar masuk nah inilah kita harus tahu yang namanya gambar ini yang lebih molekulernya jadi kalau kalian tuh belajar tuh oh tahu di organnya usus besar tingkat organismenya bermasalahnya kan kolonnya kolonnya bermasalah nah kolon tuh dibentuk oleh apa sih nah kalian tuh berpikirnya kayak itu dari bloknya dipintakan oh organ dibentuk sama jaringan jaringannya yalah epitel nah organ itu tingkatannya dibentuk sama apa eh organ dibentuk jaringan jaringan dibentuk apa nah jaringan dibentuk sama yang namanya sel ya nah oh sel epitel bermasalah nah kalian harus ada lagi trigger rasa penasaran eh ada apa nih di dalam sel-sel epitel tuh kan ternyata ada yang namanya molekul molekul untuk ibaratnya sel epitel tuh kayak pintu rumah itu analoginya kalau kita pintu rumah tuh kita tuan rumah ada tamu nak masuk nah antara tamu dan tuan rumah nak masuk biasanya kalau kalau tamu tuh bawa oleh-oleh ya tak nah inilah yang namanya molekul-molekul untuk ion channel carrier sama pompanya jadi kalian bayang ke epitel tuh kayak pintu rumah nah oh iya berarti kalau misalnya pintunya tuh kunci itu harus buka gemboknya ya tak misalnya tuh kan cari anak kuncinya nah inilah molekul-molekulnya ada kalium sama natriumnya ya ibaratnya jadi kunci sama rumah kunci pintu rumah elektronik itu tuh kalau kalau kalian top-top-top misalnya kan putri-putri nah dipanggil nona kan oh iya iya aku nyari kunci dulu ah ilang kunci aku nah gak pacak masuk sih nona ke rumah putri nah itulah begitu juga dengan cairan gitu kalau cairan gitu gak pacak masuk itu gak ada ada gangguan di natrium sama kalium ya nah entah itu kurang entah itu berlebihan ya pacakpe kan kalau kita lihat analogi dalam kehidupan sehari-hari kunci itu bekarap misalnya kan atau kuncinya ilang nah diubah sama diduplikat nah inilah jadi kita harus ada penyelidikan lebih lanjut ya nah ini sebenarnya strukturistologinya nah jadi kunci tadi dia nak bekarap apa tidak itu ditentukan sama sebenarnya ada gradiennya nah inilah namanya gradien antara membran luar luar sel maupun dalam sel jadi karena waktu itu tuh namanya baik elektrolit elektrolit tuh kalau kalian dulu kan belajar SMA weh teru tuh aduh sel volta aduh elektrolisis nah intinya elektrolit itu listrik jadi kalian kalau pakai logika logika ngapa konsep nih oba arti harus ada perbedaan listriknya tapi listrik tuh apa besi fisika dulu besarannya nah inilah dia nyantum ke aduh angko nih mili volt kalau volt tuh berarti ada permasalahan di besaran di tegangan jadi tegangan atau tegangan potensial listrik nah beda potensial jadi beda potensial harus ada dulu harus ada yang lebih negatif harus ada yang lebih positif baru kakek dia istilahnya yang si ion-ion ini tadi bisa keluar masuk nah natrium kalium jadi kalau gat lumen lumen ini kan istilahnya dari rongganya rongga ususnya natrium tuh masuk gak diserap natrium harus masuk tigo-iko kalium harus dikeluar ke dari darah keluar ke ini nah ini kadang kalau tebalik-balik natrium tigo apa dua kalium nah intinya karena dia nih kalau gak gitu beda tuh ini sama-sama ion positif kation nah itulah kakek ada cara ngapel cepetnya gak tampil kayak nah cuman intinya disini kita kenali dulu oh dia karena ada beda potensial tadi ada yang positif ada yang lebih negatif nah dia berpindah mangkonya dia menghasilkan ada istilah energi tadi nah ATP ini yang namanya adenosine tripos 4 nah energi ya si ATP ini nah jadi mangkonya itu lah kan uji kakak tadi energinya turun itu biasanya akibat dari metabolisnya turun tadi mangkonya dia lemes pasal dari itu ATP ini jauh turun pasal gitu nah terus kalau kalian gak paham lagi kalian harus ada rasa penasaran nah apa sih dari tegangan ini pacet nimbul ke energi ibaratnya sama ini kalau kalian kalau kalian kakak ada dua analogi analogi pertama analogi ini lah ya kehidupan sehari-hari yang ibaratnya bahasa awam pas kamu misalnya bertegangan sama pacar otomatis kamu ada energi gak marah kan nah itulah hubungannya jadi kalau oh iya energi di usus untuk keluar masuk iya itu timbul karena ada tegangan nah tapi memang kalau kalian lebih teoretik kalau kalian ke pasien ngomong cek tadi istilahnya itu kan analogi pertama tadi kalau ditanya misalnya sama dosen aku misalnya posokal kan dosennya iseng nah kalian bales makanya nih oh fisika nih energi listrik timbul karena berbanding lurus dengan tegangan W sama dengan PIT ini kan W nya work usaha atau energi nah si V nya tadi voltage tadi tegangan beda potensial yang angko milifolt tadi milimolimau nol nah itulah tinggal lokasinya ini memang hasil penelitiannya ini ilmu molekulernya yang dapet ke angko milimolimau nol ini lah jadi gembok kuncinya kalau kita kunci itu harus kita ambil dari meja kita angkat baru bisa terbuka kita puter nah ini di sel itu gembok kuncinya karena yang angkat tadi ada beda tegangannya ada NAK ATPase pompanya nah mangkonya dia suruh cairannya masuk ke darah dan masuk ke darah itulah pasiennya bisa bermetabolisme jadi tidak lemes nah begitu pun kalau kayak kasus kita nih dia dehidrasi tuh cairannya kurang nih jadi cairan kita impus itu lah dia sama impus itu kan langsung ke darah nah impus pakai aboket dia nyucuk jarumnya ke pembuluh darah di tangan nah mangkonya dia istilahnya cepat istilahnya meresusitasi menormalki lagi pasien yang sudah kering misalnya tanpa lewat usus itu yang nak dikejar dengan terapi isotonik tadi nah ini terus dia di skenario ini juga ada ngomong ke pemilisan fisik ada penurunan berat badan sebesar 6% nah berat badan ini sebenarnya ini kalau kalian stasi di anak ini galak nakal konsulannya ditanya kalian ngukur berat badan ini kaget bagaimana ke status gizi kalau kalau kita PDL penyakit dalam stasi penyakit dalam itu BB per TB TB dikuadrat TB nya dalam meter BB nya dalam kilogram ini dapat status gizi IMT gampang rumusnya kalau anak kalau di balita dia harus pakai klasifikasi MTBS ini tadi ini kalau di bawah 5 tahun tapi kalau di atas 5 tahun kalian harus siapkan grafik ini ini namanya kurva CDC CDC ini ibaratnya badan pengendalian penyakit di Amerika nah dia berikan penelitian dan ini sudah disetujui juga sama ikatan dokter anak Indonesia bahwa ini valid untuk kita pakai pengukuran status gizi di Indonesia walaupun yang meluarkannya Amerika rasnya beda Amerika kan rata-rata lebih jolor badannya genetik kita bisa nyesuaikan karena dia ini pakai statistik persentil-persentil jadi sudah divalidasi jadi boleh kita cek inti ada badan berat badan body mass index IMT untuk usia ada istilahnya itu kaget ada untuk wait for stature berat badan per usia tapi ini skenarinya baik skenarinya tidak nyantumi berat badan atau tinggi badan jadi kalian bisa santai lah kalian cuma istilahnya cukup tahu oh ini kaget skenari yang nakal dicantuminya berat badan tinggi badan ayo plotting nah kalian letaknya dimana misalnya misalnya dia berat badan misalnya berat badannya di ini dia misalnya berat badan dia umurnya berapa misalnya 14 tahun kita ingat 14 tahun itu di baris keberapa nah disini misalnya kan kalau dia anak normal dia harus punya IMT nya berapa sekitar 18 berarti beda-beda kak ya normal berat badan iya itulah jadi kita harus dengan usia dengan berat badan dengan tinggi badannya juga dengan umur baru kita plotting ke grafik ini jadi kalau skenarinya kalau misalnya ini kak penurunan berat badan itu normalnya harusnya berapa tergantung juga nah kalau penurunan berat badan ini kakak tuh dapet di slide yang cairan itu tuh dia ada klasifikasinya antara nah ini dehidrasi ringan itu defisit 4% kalau dia 0-4% itu masih ringan lah dari berat badan kita ukur dulu tuh berat badan awalnya sebelum 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 dia mencret berapa misalnya 50 kilo tuh nah dia berat badan sekarang berapa misalnya anggap lah biar mudah ya 45 kilo berarti kan turunnya berapa nih 5 kilo nah 5 kilo berarti 5 per 50 kan pakai yang persentase awal tadi nah jadi 1 per 10 kalau 1 per 10 kan 10% kalau 10% berarti dia lewat dari 8 tapi belum 12 ini dia sedang berat ininya tuh itulah kalau klasifikasinya di mtbs tadi dia gak ngambil mudah mtbs tadi tuh aduh diari sedang berat nah ini kan dia jadi kalau di pushcase tuh dia lebih simple dia ngapur ringan atau sedang ngapur dia dihidrasi berat nah jadi kita gak gak terlalu ini ya po nah spesifiknya sebenarnya ini kalau yang diberi percaya ini kalau pasiennya masuk ICU masuk ICU nah itu memang ada kalau ICU itu konsultan intensive care spesialis anestesi SPAN KIC nah ini jadi dia diukurnya karena dia kan tidak barengnya mau kan ICU itu gak sama komplikasi lah pasiennya tuh kan kurang lebih kayak ini kalau klasifikasi dihidrasi nah itu dari skenario normal BAB berapa frekuensi BAB yang normal setiap harinya itu berapa BAB normal biasanya cuma 2-3 kali sehari itu fisiologi ini berarti pertanyaannya tentang fisiologi defekasi itu kan fisiologi defekasi jadi kalau 2-3 itu masih normal lah kalau ini konsistensinya padat ini tuh kan kalau diolah lebih dari itu nah itu lah sebenarnya masuk ke yang tadi gangguan ya tuh kan kalau balik lagi ke MTBS tadi ya berapa lama klasifikasi nah ya lagi juga kita ini ke apa onsetnya kan nah tapi BAB ya normal tuh 2-3 lah kalau ini masih ya memang kalau aku lebih ini lagi cuma satu kali ya kalau kalau dia bagus apa olah makan buahnya serat semua ini kan nah cuman memang waktunya mungkin pasien tuh gak nanya juga dok normalnya kapan dok pagi apa ini malam nah itu memang beda-beda ada waktu yang pagi tiap abis sarapan ada yang istilahnya malam itu udah masalah sih yang penting istilahnya teratur sama kata keluhan-keluhan yang cado darah tadi kan itu untuk paling edukasi karena hubungannya ini tuh kakek biasanya pertanyaannya ke psikosomatik istilahnya pasien itu sebenarnya sehat tapi dia oleh banyak pikiran merasa oh jadi cemencret padahal normal kan nah itu istilahnya di konseling pasien kalau kayak itu kan nah itu itu kalau korelasi klinis pertanyaannya nah itu nah ini yang dari elektrolit ini tadi status fizi nah ini yang belum lanjutin ini dulu ini yang natrium kaliumnya tadi kan dia ngapo ipokalemi sebenarnya bukan cuman kalau elektrolit tubuh itu bukan cuman natrium kalium klorida dia ada juga kalsium magnesium tapi memang yang terlibat langsung untuk transport membran terutama cairan di khusus nah dia natrium kalium ini kan lo ngapo transport ini inilah yang dipakai sama cairan tadi ibaratnya kalau kalian masuk ke rumah wong kan kalau kita kawan baik tamu baik-baik istilahnya kan tetap pintu nyarap caro masuknya pintu dulu assalamualaikum salam nah baru masuk kalau di itu kalau yang sopan santun ada juga caro yang cak maling kalau maling kan woy direpas jebol itu itu namanya transport membran analoginya jadi transport itu ada difusi dia langsung melalui lipid belayer lapisan lemak dua lapis ini dan juga difusi yang terfasilitasi yang pasif ini jadi kalau pasif itu tidak butuh energi nah tapi kalau di usus kita itu dia butuh energi jadi dia transportnya secara aktif ini yang terjadi di usus usus pada kasus di hari dia ngapo tidak punya tidak punya istilahnya sebenarnya cairan yang kita serap sama cairan yang ada di di arah kita itu ibaratnya satu jenis beda dengan difusi kalau difusi yang pasif ada gradien konsentrasi kalau prinsip dia berpindah itu pasti dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah nah itu kalau yang disini sama-sama banyak jadi itu butuh yang namanya energi tadi ATP ini jadi kalau kita lihat lagi jadi sebenarnya ini yang ujian kalium ATP jadi kalian apalah 3 natrium out keluar 2 kalium yang masuk tapi 1 ATP yang dipakai Nokia 321 jaman dulu atau pake meme ini natrium bolehkah aku masuk uji cewek ini apa uji yang cowoknya oh udah boleh boleh aku belah yang pergi kalau cowok kan tipikal kalau dia bosan langsung pergi jadi kalau dari meme ini kalian hafal nah pake ini ini galak terbalik ini natriumnya 2 atau 3 masuk atau keluar jadi biar tidak terbalik lagi ingatlah meme ini natrium itu ibarat cewek dia gak masuk ngebuka hati nah dia kasih tigo kasih yang lebih cewek tuh ngasih yang lebih tapi cowok pelit duo dan langsung gak keluar jadi jangan terbalik lagi nah disini kalau gitu lah paham tadi oh gembok koncil natrium kalium itu dia main di usus kaget kaitannya kesini darah itu tinggi natrium kaliumnya rendah nah sitosol ini yang di dalam sel di dalam sel justru natriumnya yang rendah tapi kalium tinggi nah itu lah jadi kaget kita butuh energi tadi untuk ngelawan perbedaan ini tadi tuh jadi dipakso istilahnya tuh dia tidak kuat sebenarnya tuh yang si natrium ini masuk ke darah dari dalam usus mangkuknya dikasih lagi energi boom pakso masuk kaliumnya keluar sama kaget nah ini kalau kaitannya ke klorida karena dia nih jajib kakak juga is intensif jarang pakai klorin itu di prikso kalau di igd natrium-kalium sering karena memang ini ternyata kalau klorida itu dia ada kaitan ke asam basahnya ke bikarbonat bikarbonat jadi ini kaget dia tidak tentu ke pasien ini asidosis apa tidak jadi pH pH darahnya itu naik apa turun nah ini kaitannya dengan klorin tadi ini asidosis itu sama sebenarnya kaget ada kaitannya itu ke struktur ginjal ini elektrolik elektrolik itu jadi bukan cuma di usus tadi kalau dia bermasalah bisa juga bermasalahnya di tubulus ginjal ini adonatrium-kalium jadi elektrolik itu kita tidak bisa nyalah ke cuma di digestif kondisi ginjalnya karena kan ada penyerapan pula reabsorpsi kalsium ini sebenarnya kaget di blok di blok niflu kalian terdalam lagi ini kita sekarang go to nobe elektrolik itu ada juga di ginjal itu tujuan learning isunya sekarang itu jadi kalian itu bikin ini dulu overview dulu jadi itulah sebenarnya ipo-natremi kayak ipo-natremi ini ya ini kan kasus ini rendah nah kaget apa penyebab ipo-natremi nah banyak dia tuh bisa dari diuretik diuretik ini obat pelancar kencing biasanya kalau yang dipakai itu kalau di puskes ini kalian minor diuretik ini kuros mit yang sering untuk adem paru misalnya pasien sesal untuk darah tinggi itu biasanya ACT hidrochlortiazid ini sebenarnya obat untuk penurun tekanan darah bisa juga ipo-natremi nah kalau kasus itu tapi diari nah ini yang kasus itu skenario dehidrasi nah kalau drain ini NGT sama pistula ini NGT ini selang ini makan dari hidung naso gastric ini kaget di blok di gastric lah kita adunnya itu skilletnya khusus mana indikasinya untuk aku cara masangnya nah itu jadi kalau ininya kok kita gejala-gejala biasanya ini 0 salt ban tidak ada garam natrim ini kan banyak di garam maksudnya nah jadi ban nya apa penyefomit muntah anorexia tidak nak sumakan nausea nya mual jadi itu terkait di gastric di hari atau juga kalian bikin jembatan saltos stupor atau koma koma penurunan kesadangan anorexia tadi sama pasien kita ada lethargi ini kalaulah sudah di neuro hidrasi beratnya yang tidak kata schizor kejang jadi kepala stomach panting ini jadi perut ini tidak tahu di kasus yang lethargi ini yang di kasus kita tadi disebuti sebenarnya kalau kasus ini kalau di pdl kurang lengkap satu sokalisnya harus head to two tapi ini kan trigger cairan atau pakai gambar ini boleh kalau tinggal pilih kalau kita belajar blok ginjal kalian ketemu kalian langsung dikasih algoritma kapan tinggi kapan rendah kapan kita koreksinya ini sekarang gue tahu dulu kita juga tidak usah dihafalkan kalau untuk ujian kecil kemungkinan keluar tapi yang setidaknya kalau kasus kita kasusnya dehidrasi diare jalurnya pakai hipopolemic cairannya turun hipotonik hiponatremi itu keceknya di osmosis jadi kasus kita kekiri ini yang lain-lain kita pelajari di blok ginjal non-life learning sabar selanjutnya kalau kalium kalium kalau kalium kalium kan rendah juga jadi kalau hydration hydrationnya imbalance ini kasus kita tidak seimbang cairannya jadi sebenarnya diari terbukti EKG kalau diperiksa EKG ini bisa ada perubahan kalau hipokalemi itu sebenarnya dari itu nambah ciri khas EKG itu kalau kalian misalnya jenuh pakai yang tulisan-tulisan terus tampilkan ini yang versi gambar kayak inilah hipokalemi kalemi itu ibaratkan dengan pisang karena di pisang itu banyak kalium jadi hipokalemi ini bisa dari intake pisang atau keringatnya terlalu banyak keringat tapi kalau kasus kita gastrointestinal lusus memang muntanya belum ini diari ini yang kasus kita yang kanan ini yang biru jadi kasus kita sebenarnya satu diantara banyak penyebab hipokalemi lain jadi kalau kalian bikin misalnya ujian osoka dikasih lab kalian sebut hipokalemi jangan itu hipokalemi itu istilahnya cuman penunjang cuman dapet dua ikon ini yang dikasus kita kan nah kalian bakal ditanya tentang yang lain nah itulah jadi hipokalemi jangan jadi diagnosis itu sebagai penunjang interpretasi lab jadi diagnosis utamanya diari disertai dengan hipokalemi nah itu kalau kalau cara istilahnya baik kagek osoka sebenarnya cuman kalau kakak cak osoka itu mirip-mirip banyaknya dapet di pas ostase ostase itu dua lotak istilahnya jadi jangan istilahnya memancing ini kita dewek pas so-sokal kagek misalnya hipokalemi itu memancing pertanyaan lain apa penyebab hipokalemi lain nah dem harus apa lalu jadi istilahnya apa pas misalnya ditanya diagnosis itu jangan yang cuman dari lab nah ini kalau biar apa lagi mudah send symptoms asik asik world jadi alkalosis ini pH darah ini kasus kita yang ada weakness empathic ini ini yang kasus kita lethargy nah besu nah ini benar ya kasus kita dapat dua gejala nah dia kalau kasus kita ada confusion ini kan bingung kalau kasus kita kasus kita masih kompos mentis itu PH tidak diukur di kasus kita jadi kita tegak nah ini sama pokoknya kalau kalian di blok klinik kalian dihadap dengan algoritma ini lagi hipokalemi sama cairponatremi tadi memang turun kaliumnya nah kita nak jingok kita kasus kita apa kasus ginjal apa kasus ini bukan kasus kita diari jadi kehilangan di misalnya mana tau ini kan pas osoka yang nakal asidosis metabolik kalau kasus kita diari jadi karena di luar ginjal ini kasus kita jadi epokalemi itu penjelasannya pembagian kayak itu nah habis itu kalau EKG ada ciri H ada gelombang U tapi good to know EKG ini ada blok kardiofaskuler khusus yang bahasnya kalau sekarang nah jadi kalian intinya misalnya yang mungkin ditanya kenapa EKG-nya berubah intinya sekarang jadi kalium tadi kan bagian dari NAK ATPase NAK ATPase itu kan ada di sel sel itu bukan cuma sel di kolon atau di ginjal aja dok tapi di jantung juga ada makanya kalau NAK ATPase terganggu di sel jantung jadi EKG-nya juga abnormal NKG kita bahas di blok jantung HPB KIT ST nah ini sekarang klorin juga nih klorin ini kan kasus kita diari low hipokloremia ini kasus kita jadi itulah bener sodium napal sodium nama lain natrium potassium nama lain dari kalium nah ini yang ada di kasus kita respiratori ini kaget lawannya 95-105 nilai normalnya ya memang asam basah ini jarang masuk di ini bukan kompetensi dokter umum ini istilahnya good to know paling kalian itu tadi jenis cairannya tadi kalau di IJD itu kemampuan harus tahu rumit memang hipokloremi nah dia ini kalau dilihat dari ion-ion sama kimia klinik lainnya bisa juga dari AST CK ini kaget di PK kalian perdalam nah paling tidak kalian sekarang tahu bahwa natrium itu dia dengan klorida nah ini yang tahun akrab istilahnya jadi hipokloremi itu ada kaitan dengan sodium natrium karena kita itu jadi NA plus itu kalau teori SMA ion positif kalau ion positif dia harus berkawan yang negatif karena biar dia stabil bergabung jadi NACL NACL dia bisa garam tadi micin ini yang interaksi di tubuh gitu jadi if you go down then I'm going down with you jadi dia itu istilahnya bucin lah kloridnya kloridnya bucin yang senatrium jadi kalau dia turun akumidnya turun something is forcing me to be with you itulah kasusnya sebenarnya metabolic alkalosis tapi kalian di kasus kita ini pomiting namun entah besok di hari gak gak diuretik nah abis itu mana lagi nah kalau untuk ujian kakek baco lagi nih gambarnya biar lebih mudah bisa juga ada hipokloremi itu dari NGT selang hidung selang makan yang masuk dari hidung biasanya karena dia itu penurunan kesadaran pasiennya sudah istilahnya pingsan dan gak bacak makan lewat mulut nah itu dimasuki ke hidung atau pasien yang ada muntah penyakit ginjal atau gagal jantung nah terus ini di kalimat selanjutnya skenario ini dia ngomong apa kekurangan cairan segera diberi infus cairan isotonis apa baik sih cairan di tubuh tadi cairan di tubuh itu jadi kalau dia 100% cairan itu 60% lebih banyak dari jaringan 3 banding 2 malah cairan itu jadi kakek dibagi lagi 60% 40% intrasel intra kan artinya di dalam intra di dalam di dalam sel ekstra di luar 60 40 20 yang di luar sel ini dibagi lagi ada namanya interstisial 15% ada intrafaskuler ini pembuluh darah intrafaskuler kalau interstisial ini biasanya di jaringan ikat longgar apa contoh ikat longgar kalau kalian ketemu pasien ginjal dia tuh kakek bisa sembep bisa di preorbita di matonya kayak bengkak-bengkak ada di pretibia di kaki ini biasanya kalau di kaki ini pasien jantung preorbita dari ginjal nah itu contoh-contohnya nah jadi istilahnya dari mapping ini terbentuk di tubuh di pola pikir kita jadi wajar kalau pasien kurang minum dehidrasi kacau gak lo isi dalamnya karena banjir lebih banyak dari persentase jaringan dok kalau pembagian cairan dalam tubuh itu yalah si ini pembagian cairan itu berarti yang intrasaluler ekstrasaluler intrasetial sama intrafaskuler apa beda iya betul nah yang inilah yang kakak merah ini inilah yang kalau dia cuman nanya cairan tubuh dari 60% tadi dibagi 40% dan 20% intra yang lebih banyak intrasal 40% 2 kali lipat dari yang luar ekstrasal dibagi lagi ada interstisial dan intrafaskuler jadi kalau dari slide ini kalian harus pakemnya dulu arti-artinya interstisial tadi jaringan ikat longgar jadi jangan terbalik karena kalau bikin diagram kayak ini kagak bingung intrafaskuler sama intrasel apa lagi jawab MCQ itu jangan terbalik intraseluler di dalam selnya kalau vaskuler vaskuler itu bukan psikosel vaskuler itu jadi kalau kalian belajar histologi itu kan ada endotel ada tunica intima tunica media tunica adventisia istilahnya jadi bukan cuma satu sel ini kalau vaskuler lebih dari satu sel kalau yang ini tadi dia satu unit sel jadi tingkatan organisasinya dia lebih apa tuh istilahnya 40% lebih banyak kalau intraseluler yang 40% yang mana transeluler transeluler oh trans ya trans tuh kan artinya kayak ini dia transeluler artinya dia ini pertengahan maksudnya dia tuh antara di dalam apa di luar sel tadi nah itu iyalah sih sebenarnya tuh antara sih kalau kalian tadi belajar sel tadi kan mekanisme transport tadi balik ke ini lagi ya slide ini tadi kan kita kalau NAK ada teras ada ruang tamu pintu itu sebenarnya yang transeluler nah karena ini sebenarnya ada cairan juga di dalam yang gerbang ini ini kan batas batas antara luar dan dalam tadi nah itu sih kalau ini klasifikasi cairan jadi kalau kalau dari sini nah ini sebenarnya ada istilah-istilah lagi tekanan osmotik tekanan ongkotik nah ada ujung ada sebenarnya ini bisa belajar pipa kalau intrafaskuler tadi intrafaskuler itu nah jadi vaskuler itu kan pembeludar itu banyak ada nadi ada pena ada kapiler tapi di sini dia contoh kapiler ada yang lambangnya P ada lambangnya V nah ini V ini kakek dia istilahnya tekanan osmotik atau ongkotik kalau beberapa buku ada P ini dia tekanan hidrostatik nah hidrostatik nah ini kakek sebenarnya kalian belajar di cairan itu ke edema tadi ya kaitannya jadi intinya osmotik kalau kalian tengok beda dari panah ini ini ada venus n nah ada venus n itu ujung vena ada kapiler nah jadi dia ini harus seimbang istilahnya antara masuk sama yang dikeluar ke yang si osmotik itu dia harus menarik masuk ke dalam pembuluh darah kalau hidrostatik lawannya nah itulah jadi kalau kalau dia bermasalah tentu ya osmotiknya dia turun berarti dia udah pancak masuk ke dalam darah dia ngambang di transseluler interstisial tadi di jaringan lunak timbulnya itu edema pada pasien ginjal pada pasien jantung itu contoh penyakitnya kayak kita diskusi lebih lanjut itu di blok di blok ini ini fru karena itu banyak itu ada teori underfill overfill pokoknya kalian sekarang tahu kalau ada gangguan ini ada edema edema itu banyak oleh underfill overfill terlalu melenceng dari ini judul blok kalau kita bahas sekarang halo ya suaranya kurang jelas mungkin ini speakernya jauh bagaimana jelas ini bagaimana bagaimana maka keliaran ini sudah keliaran ini bagaimana mekanisme kerja cairan isotonik itu pada manusia oh cairan isotoniknya jadi nah itulah kalau dari iso tadi kan iso sama tonus tonisitas tonisitas itu dia dipengaruhi sama yang ini tadi ada tekanan onkotik tekanan hidrostatik yang gak jelasin ini tadi bangkonya itulah mekanismenya intinya kita harus punya gambarannya dulu jadi dia kaget yang infus tadi dia masuk lewat ini 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 kalau kalian kalau kita punya ini ini kaget si selang infusnya nah disubung ke panjang nah ini si infus yang isotonik tadi ini cairan isotonik nah cairan isotonik itu masuk ini tes gak diatur biasanya GTT 20 maintenance yuk kalian order keperawatnya masuk deh nah ini kan ini dicocok Pak bu kita pasang infusnya nah inilah yang ke venanya nah vena pasien nah vena vena pasien yang paling perifer yang paling ujung jadi kalau masang infus urutannya dari ujung ujung kalau ujung gak dapet di ujung jari di ujung tangan terdapat tangan naik ke pucuk ke tangan ke siku sampai kalau gak baca dia konsul anes biasanya pasang CVC di leher atau masang intraoseus itu kalau kalau mekanisme masuknya cairan dulu jadi dia tuh ada mekanisme masuk dulu kita harus kebayang dulu anatominya jadi dia ini dari dari selang ini infusetnya dulu nah infuset masuk ke ini nih sebenarnya dia kanula nih kalau namula ini aboket aboket nih kalau kalian sering order di ujungnya nah jadi dia masuk nah melalui jarum jarum ini kan masuk nusuk ke vena tapi di vena ini kakek lapisannya sebelum ke vena aduh ini dulu aduh kulit kulit tuh kakek di alkohol ke dulu di disinfektan masuk ke subkutis nah subkutis ini kakek nempus dia ke otot juga baru dari otot dia ke vena nah dia masuk ke vena nah di vena ceritanya kakek dia gak memperbaiki kompartemen tadi ya nah jadi kalau dia dari posisi di subkutis ini dia sudah masuk ke vena vena itu kan sebenarnya kakek dia sama dengan vaskuler nah jadi dari vaskuler itu dia maksudnya kecairan intrafaskuler nah dari intrafaskuler dia kakek ngalir-ngalir kemana tergantung kebutuhannya dimana kalau dia tadi lesu lesu tadi kan dia nak ke otot yaudah nah nah dari dari otot nah dia paling pindah dari otot tangan tempat infus misalnya dia nak nak berjalan kaki nah dia kakek nak berjalan ke otot kaki misalnya kalau dia lesu berjalan ini kan lokasinya tadi otot tangan pertama masuk kan nah dari otot kaki ini kakek apa bad pembuluh darah yang memperdarai otot kaki misalnya di di betis ya otot detis dia kakek kan main nih ada namanya otot tuh di nah kalau kita zoom lagi ya nah ini si paskulernya tadi nah ini kakek ada insersi otot nah dari otot ini dia masuk cairan tadi nah itu tergantung kebutuhan dari si otot atau jaringan lain yang perlu sama cairan itu nah dia kakek di otot ini kan istilahnya organ nah dia punya sel nah sel itu tadi dia kakek bergerak pake NAK ATPase tadi nah itu dia cairan itu dia kalau dia cairannya apa cukup si natriumnya tadi nah dia memperbaiki natriumnya tadi kan nah itu lah cairan tadi kita harus verifikasi istilah dulu apa isi dari si cairan isotonis jenisnya apa itu itu harus harus kita kenal dulu jadi cairan isotonis itu komponennya kurang lebih kayak ini ini kristaloid namanya itu jadi kita belajar jenis-jenis cairan ini cairan itu nah sebenarnya kakek banyak klasifikasinya cairan itu ada cairan berdasarkan kegunaan ada pemeliharaan ada defisit nah ada yang tadi pokoknya intinya dia gak menormalkan si kondisi ini gitu apa nah isotonis ini nah kurang lebih kalo biar lebih mudah paham gambar gambar ini inilah isotonis jadi dia contohnya ada NS normal salin NS NS normal salin salin ini kan artinya salinitas garam garam ini maksudnya apa NA CL tadi ya nah 0,9% inilah yang tonisitasnya tadi nah balik-balik kalian tonisitasnya mirip molaritas molaritas itu kan kalian belajar dulu apa mole per volume kalo di kimia dulu kan intinya bahasa awamnya apa kekentalan nah itu ya jadi dalam cairan ini ada 0,9% si NACL jadi ibaratnya kalo 1 sendok NS nah kalo 0,9% tuh cuman 9 per 10 nah 9 per 1000 jadi bayang ke dia kalo ini bisa 1 hampir lah jadi 1 sendok garam itu harus ditambah dengan 1100 sendok banyu putih nah itulah jadi dia sebenernya logika kalo 1 sendok garam untuk sepanci sepanci itu gak nyampi 100 sendok asin kan jadi itu sebenernya NSL tuh NS ini gak terlalu asin-asin nah intinya dia jadi expand volume volumenya meningkat yang tadi dia udah hidrasi dilihat medication jadi dia nah kalo dikasih obat dilihatnya kan artinya diencer ke nah dan to keep vein open nah jadi penanya masih terbuka jadi dia biasanya dipake untuk resusitasi resusitasi ini maksudnya ibaratnya cak kalo kalian UKS itu P3K lah pertolongan pertamanya ya pada jadi kalo kalian praktekin lagi ini kan aduk apa istilahnya jungkit jungkit-jungkitan nah dia kanan-kirinya sama jadi dia dengan osmolaritas cairan tubuh dia sama terkejut lah tubuh gitu kekentalan mirip sama-sama encer lah nah tapi itu berburu untuk menciimbangkan apa yang kurang nampung gitu ya kak iyo karena memang pasien tadi kan hipo turun natrium natriumnya kan klorin jadi dia gak diseimbang sama si isotonik tadi nah tapi kakek ada di blok di blok ini ada hipotonik ada hipertonik nah hipertonik ini lain lagi hipotonik ini contohnya dia gulo 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 ini dia jadi dia lebih enteng kan hipo itu lebih rendah jadi lebih enteng nah dia makanya kalau lebih enteng kan kalau main jungkit-jungkit dulu lebih dikucu tapi yang lebih bontet lebih di bawah nah itulah hipertonik nah hipertonik ini contohnya dia harus cepat terus lo monitor BP untuk NA nah ini kagek kita nah ini D5W ini untuk ini jangan diberikan kepada cedera kepala atau ke geratus ini kan kepala nya dikasih ini kasar kasar gulung habis suko sambil ilustrasi makna ilustrasi kalau komposisi cairan dengan dalam tubuh dengan jenis cairan dalam tubuh itu sama apa beda dok komposisi dan jenis nah mungkin kalau jenis jenis itu sebenarnya bahasanya nih isotonis apa di hipertonis atau hipertonik jadi jenis itu sebenarnya lebih mencerminkan kekentalan maksudnya kalau bahasa hipohiper itu jenis cairan atau jenis itu menurut tujuannya cairan itu kalau tujuan ada cairan resusitasi untuk yang pertama kali resusitasi kalau dia sudah sukses last stabil ini tujuannya stabil kalau dia last stabil dia kaget dilanjutnya ada namanya cairan maintenance ini ada kalau dia klasifikasi menurut tujuan kalau kekentalan tadi tonisitas tadi kan nah tonis tadi ada apa isotonis hipoh atau hiper isosamo hipoh lebih rendah dari kekentalan tubuh kalau hiper lebih kental kalau kalau menurut tujuan ini tadi resusitasi untuk bikin dia stabil sampai stabil baru dia maintenance atau rumatan nama lainnya atau lanjutan ini istilah-istilahnya kalau kalian kaget anestesi jadilah kenal oh cairan misalnya konsul yang ngorder coba-coba loading loading itu artinya nama lain dari resusitasi juga kasih awal loading jadi pertama kalinya pasien itu belum dikasih obat apa-apa di GD itu langsung resusitasi kasih whole blood misalnya itu pasien kecelakaan nah itu skenario dibentak-bentak keluarga pasien nah cepet-cepet lari lari sana lari sini nah ini cairan resusitasi nah tapi ketika dia sudah mulai stabil tensinya mulai naik dari depedaran banyak kita turun ke tidak boleh kalau resusitasi ini kocor dosisnya kalau di GD jadi kocor itu input setnya jebol di lost kalau pacet malam kakak pernah dapat kalau dibedah dulu pasiennya dikasih lagi dikibet lagi sama tensi 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 darah itu jadi sambil diperes ini cepetnya kalau kita normalnya sekolop itu sekolop itu 500 cc itu habis dalam bisau sehari itu habis dalam dia kurang lebih 5 menit nah itu contoh resusitasi nah tapi kalau cak maintenance nah dia sudah mulai naik tensinya tidak boleh kasih kocor terus pacet jebol nah itulah rumah tangan dikurangi tetesnya oh iya sudah maintenance 20 gitu itu kalau contoh kasus apa dia kekurangan banyak kehilangan banyak cairan tapi beda kalau kalian misalnya dapat pasien justru dia edem paru edem paru itu parunya banjir atau dia sakit ginjal misalnya atau hepar itu justru over volume kalau over volume jangan dikasih cairan banyak justru GTT-nya harus asnet asnet itu asal netes itu istilah-istilah klinisnya jadi kalau dia kurang kita harus naik jadi seni lah main cairan sebenarnya kalau jenis kita atur kalau dia kebanyakan dia bisa kebanyakan atau dia diabetes itulah dia diturunkan dosisnya over hydration mudah-mudahan dengan gambar ini kalian lebih kebayang dia tuh banjir tuh kalau cairannya tadi gak duk kalian maintenance gak turun ke nah ini bisa ke jantung banjir tuh bisa dimana bisa di jantung itulah jadi kaget dia edem paru biasanya tuh konsulnya SPJP bisa dia edem otak ada bingung ada kejang dari paru bahkan misalnya dari mual muntah kalau di perutnya dan di kaki edem piting ini sih inilah yang namanya medicine is science and art jadi setelah kalian tahu ilmu teori-teori awang-awang tadi yang segala molekul-molekul apa aneatap NAKATPASU apa-apa yang ini ginjal ini ini sainsnya gitu tapi art gitu seni gitu ketika kalian sudah dapat pasen nah itulah dia kaget kita main ke disini oh kalau cairannya lebih kurangi kalau cairannya justru kurang kita tinggal ke nah itulah jadi sebenarnya kaget ada tadi cairan nah sama yang apa pertanyaan nona tadi komposisi nah komposisi kalau dia inilah contohnya kalau kristaloid ini kristaloid ini isotonis ya ini yang isotonis karena nah kakak ambil kristaloid sebagai komposisi sementara sebenarnya kaget kalian baca main di jurnal yang kakak kirim di lain tuh ada juga kaget yang hipertonis hipertonis itu lebih lengkap tapi kita kita sebagai dokter gak perlu ngapal ngapal seluruh komponen ini karena karena kaget kalau ya terutama kita dokter umum kaget kalau cairan ini kalian konsul lagi ke DPJP dokter penang jawab pasien kalau DIGD apa di bangsal nah istilahnya tapi kalian tahu oh dok izin dok mau ngapor kan pasien ini udah dicek elektrolitnya nah jadi kalau kalian ngelapor ada data elektrolit itu kaget konsulannya lemak oh iya sudah kita cari yang NA nya lebih tinggi apa kaliumnya lebih tinggi kan tapi kurang lebih kayak inilah yang yang sering di IGD ringer laktat kalau disingkat RL contohnya kalau kita main koreksi 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 elektrolit kalau di pasien yang lebih hiponatremi kita pd NS karena dari komposisi 154 lebih tinggi nah ini ini yang namanya tabel komposisi tadi nah komposisi kalau yang sebelum nyononat nanya apa jenis kan jenis yang tergantung klasifikasinya tadi klasifikasi menurut tujuan atau ke klasifikasi untuk yang tonisitas tadi kekentalannya kalau komposisi memang lebih ke si elektrolitnya tadi nah inilah elektrolitnya yang lebih sering di apa cantum natriumnya lium klorit bahkan ada kalori nah kalori ini dia dextrose kan dextrose gulo kalau kalian belajar biokim kaget ada monosaccharida dextrose ini maksudnya yang monosaccharidanya itu itu kaget di biokimnya itu jadi komposisinya itu ini ya NAKMG CL jadi kalau dia punya natriumnya 130 x 4 inilah komposisinya jadi memang beda cairan beda ini kandungan elektrolit bahkan beda pabrik beda ini apa beda lagi nah itu tergantung tergantung masing-masing tempat kalian praktek bahkan kalau contohnya kalau di kagak isip di pertamina RL sering makanya maintenance tapi kalau di mora enim kemarin asering jadi itu yang penting kalian baca jenisnya apa oh kristaloid itu yang penting kita tahu prinsip jadi tabel ini istilahnya kalau kita tahu interpretasinya yang natriumnya lebih tinggi kita prioritas ke iponatrimi kasih NS kalau dia ada ipokalemi kalium ada di ringgir laktat sudah kasih RL kalau normal kalium atau kalau klorin ipokloremia 154 itulah si permainan bahkan aduh kalau kakak anak istilahnya cairannya KAN diatur yang di foto kakak kakak tunjuk tadi yang ada gambar jungkat-jungkit tadi ininya nah jungkat-jungkit ini kan D5 setengah NS jadi dicampurnya antara D5 sama NS D5 nya 1 NS nya 2 tujuannya untuk apa nah mungkin pasien itu kalau D5 kan ngambil kalori D5 ada kalori NS gak ngambil kalori nah tapi mungkin pasien itu sudah dia energinya kurang bahkan ada gangguan elektrolit nah itu ada kasus-kasus contohnya kalau kalian jago bedah jadi dia cepat injel atau pasiennya ini kan ADODM DM dengan gangguan elektrolit itu biasanya ADODM kurang lebih itu lah seni-seninya jadi walaupun diokomplikasi nah cairan itu bisa variasi komplikasi penyakitnya jadi tidak ada blok praktek persisnya dengan textbook sudah tinggal copy paste dari teori ini itulah guna seninya tadi nah sebenarnya tergantung kehilangan apa pasien yang hilang apakah dari plasma atau dari NGT nah ini ada variasi-variasi lain sebenarnya kalau terapi cairan tapi kalau diari ini biasanya NACL 0,9% nah karena kandungannya NA nya 120 kaliumnya 25 yang dicari kalian paling tidak kita untuk kasus ini nah dapat istilahnya dari referensi ini kita pilih yang diari ini kasus NACL 0,9% dicampur sama ACL kalau dia hipokalemi kalium klorida 20 meg ini mili eq per liter ini contoh kalau pas di klinik kalian bisa milih jenis cairannya sama gini ini tujuan belajar diari jadi kalau misalnya MCQ sebenarnya kita kalau ini kalau kakak ketemu kasus-kasus di ugdi sebenarnya tadi nyari juga kasus-kasus yang dok fisiologi tapi tidak ketemu itu kalau kalian misalnya MCQ cutting kasih kakak biar kakak pilih biar ini apa nah ini lemak kan kalau yang MCQ yang blok operan jadi kalau sebenarnya kalau UKMPPD kalau klinis-klinis ini sebenarnya jadi kalian kalau klinis ini enzim penghambat ini yang blok dasar ini gangguan yang di kolera ini diari diari ada menyemprot ini variasi-variasi diari itu jadi bisa gangguan ini diari dengan gizi buruk kasusnya diari dengan gangguan enzim atau dengan gangguan ginjal akut jadi dari ginjal tadi kan kakak cerita ginjal ngatur untuk reabsorpsi elektrolit ini kalau dia ada aki ini kasus yang menarik ini dulu kakak ingatnya dokter Zulher pas dokter Zulher presiden aku koas dulu kan killer jadi dulu banyak pasien kolera jadi diari ini kalau jaman dulu kolera dia banyak yang namanya akut tubular necrosis jadi necrosis kan selnya mati tubular ini jadi kalau ini necros anjaman ginjal itu kan kapsula bauman nah ini tubulus tubulus proksimal gelong henle distal pelvis renalis kolektifus ini mati kan loh yang di dalam ini nah yang di bagian sini yang ATN itu gangguannya jadi dari karena dia mencret terlalu lama puasa kan nah BAT-nya sedikit jadi itulah dia rusak sel ginjalnya kalau gak ginjal akun nah ini contoh contoh sebenarnya diari itu jadi bukan belajar pencernaan begitu gak karena elektrolitnya tadi kita harus tahu ginjal harus tahu organ lain diantung ini ada juga diari tapi diari di sini bukan gejala utama ini gejala tambahan ini keluhan tambahan karena pasien ini dia ada benjolan di leher nah ini benjolan di leher ini tiroid jadi ini seolah-olah diari jawabannya ada pilihannya pula padahal tiroid jadi ngapa dari tiroid paca ke diari kita harus tahu dari diari ini sarap apa diari ini kan di kolon kolon itu ada yang namanya peristaltic peristaltic itu diatur sama yang namanya hormon si tiroid tadi tiroid ini sebenarnya kesimpatis contoh-contoh kalau kita kalau cuman istilahnya nge-google diari tapi tidak paham konsep dasarnya jadi itulah ketemunya referensi yang beda justru ke tiroid ini jadi ini harus holistik kalian belajarnya kayak inilah gak rasa inilah nah ini gak terpustakannya lebih dalam lagi ya memang banyak anestesia kasus-kasus untuk elektrolit oke itulah ada yang masih bingung gak kira-kira gak nanya kak yang nah inka tadi bukan pegina kak oh iya lagi lah yang mana penurunan berat badan apa kak berat badan iya nah itu kalau berat badan itu kan sebenarnya badan itu punya berat nah kalau kita belajar balik ke fisika lagi nah dia metabolisme sel ini dia turun juga balik-balik sebenarnya berat badan ini kita harus nah dari dari cairan tadi komponen komponennya kan ada ekstra seluler nah ini badan gitu 100% jadi yang kalau ditimbang itu yang galo-galo nah ini berat badan jadi sebenarnya berat badan itu ada faktor dari banyu dari cairan 60% jadi kalau cairannya turun tadi nah berat badan otomatis turun juga tapi sebenarnya ada lagi ya karena kasus ini kasus cairan ya itulah jadi yang harus diapalki mengenai etiologi penerahan berat badan akibat apa ada gangguan di chest ada di cis tadi di paskuler nah kalau dia kalau kalau berat badannya di kasus kan turun kan nah kalau di kasus turun karena itu tadi ya banyunya juga turun banyu yang diserap di apa usus tadi kan maupun yang dipakai tadi kan nah tapi kakek kasus-kasus lain sih banyak ya ada juga berat badan tuh turun nah kalau tisunya nih yang jaringan kakek itu yang kalian pelajari di blok-blok ke depannya nah tisu adalah apa-apa ya jaringan kan banyak kan persis tambahin baginya ya nah itu kalau persis teman ya contohnya kalau yang kasus sering apa berat badan turun misalnya TB ya kasus TB nih TB nya turun kalau kita kalau kasus kita ada kan di hari ini langsung ke waternya nih tapi kalau mungkin dari faktor tisu nih kalau kalian perasan ada TB misalnya kasus tumor-tumor seluruh tumor-tumor berat-berat badannya turun ya karena tumor ini hipermetabolic nah itu ya jadi tapi kalau kalian istilahnya dapat kasus endocrine endocrine ini contoh tadi tiroid tiroid juga berat badan turun jadi kalau 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 apa kalau berat badan itu tidak khas sih kita menentukan diagnosis ya jadi karena dia banyak faktor ya kalau kalian istilahnya bikin apa berat badan turun ya agak bikin slide baru ya jadi kalau dari faktor ini tadi berat badan itu ya jadi kita tinggal dulu yang berat badannya apa kasus yang turun apa naik ya nah kalau turun tadi kan faktor dari cairan sama jaringannya kan kalau kasus kita di cairannya diari ya nah itu ya tapi kalau kalau sebenarnya bukan cuma cairan kaget berat badan itu indikator lain kalau ngukur kalau terutama yang naik ini kan justru obesitas obesitasnya justru yang parameternya lemak jadi bukan cairannya karena kalau yang justru cairannya meningkat ini kasus-kasus edema ini berarti nah edema ini ada bisa faktor ginjal dari kasusnya edema jantung ada juga cirrhosis hepatis dari dari hati ini cirrhosis hepatis dengan dengan ginjal ini biasanya ada namanya hipoalbumin nah itu ya nah jadi itu lah sebenarnya jadi kalau berat badan banyak dia tidak sensitif untuk menjadi diagnosis jadi kita harus cari etiologi lain di bab lain oke itu ya dari berat badan tadi yang 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 apa yang menyebabkan itu BAB-nya cair BAB-nya cair nah jadi kalau BAB cair itu dari gangguan ininya tadi ya gangguan NAK ATP-nya tadi sebenarnya jadi kalau kita jingung lagi yang ngatur yang ngatur dia cairan itu nak masuk atau keluar itu ada di pompa tadi nah jadi kalau kalau kita istilahnya ini kan lokasi ini darah ini di kiri ini kan belat ini darah nah ini yang usus kalau kalau dia istilahnya BAB-nya cair otomatis kalau BAB-nya cair itu banyu yang diusus banyak nah intinya itu kan nah airnya meningkat jadi kalau airnya meningkat otomatis banyak dibuang nah itu dia air yang di dalam darah dia justru turun ya nah itu jadi mekanismenya BAB cair terjadi karena darah air terlalu banyak diusus dibuang dari darah akibat nah yang ngebuangnya siapa? inilah NAK-ATPS tadi NAK-ATPS ini terganggu oleh apa tadi? intinya gangguan elektrolit nah gangguan elektrolit terjadi kasusnya oleh apa? ini dari kasus ini memang anamnesisnya lengkap elektrolit ini banyak tadi kakak tunjuk nah balik ke sini tadi kalian sementara apal ke yang kalau nak muda dari gambar-gambar inilah kalau natrium pastikan apakah diari atau penyebab lain nah ini contoh dari natrium nah dari kalium ini kan banyak jadi istilahnya diari boleh kuat atau dari korennya dari ginjalan ya jadi itulah di skenario itu istilahnya belum mendapatkan keterangan keterangan-keterangan tambahan untuk menyingkirkan diagnosis bandingnya tapi memang kalau dari diari sudah terpenuhi yang kakak tunjukin tadi rata-rata ada dia jadi kalau sebenarnya kalau kalian kagek case apa misalnya pas OAS atau ini pasien itu udah cuma dikasih lab elektrolit ini pasti udah dikasih juga HP hatinya nah kalau dia nah ini kan kan cuman ini badatak itu sebenarnya lab itu labnya kalau misalnya istilahnya praktek pengalaman lab ini tidak langsung elektrolit lab ini harus kita cek juga darah rutin darah rutin kalau dia misalnya leukosit white blood cell meningkat nah ini biasanya memang infeksi diarinya nah itu dari lab pemvis ini pemvis ini dia kan cuman nyebut BB nah itu kita harus head tutu dari kepala sampai ke jempol kaki nah kita pastikan ginjal nocak mano kan heparnya adoda dari hepar itu pembesaran hati itu kan palpahasinya itu sebenarnya kagak di penyakit dalam lebih lagi tapi setidaknya dari skenario ini sudah apa bagus untuk mengenali kalian lebih semangat lagi belajar oh iya berarti memang tadi kan kita balik ke hipotesis nah ini tadi ya dari nah ya dia adoradang entah di lambung atau entah di usus yang baru kan dan ador gangguan elektrolit ya oke yang mantu masih ada yang tidak kira-kira atau ada yang mana yang ininya yang mekanisme lemas tadi tucak mana lebih jelas mekanisme lemas yang ini nah lemas ini sebenarnya dari sini tadi energinya turun jadi kita nulisnya bentuk kerangka konsep ini dok mekanisme iya kalau untuk yang kasus kan karena kalau kita menjawab kasus lemas itu banyak tadi ini bukan bukan cuma kasus diari yang ini nah ada DM ada kalau endocrine jadi lemas ini sebanyak dari anime ini kita kalau kasus tadi kan karena konsep kalau anemi kan HB turun nah HB turun ini dia intinya HB itu kaitannya hemoglobin membawa oksigen oksigennya turun nah oksigennya turun dia jadi lemas nah tapi kalau di anemi yang digali kenapa sih HB turun nah HB turun apakah dari produksi apakah dari gangguan penghancurannya Biasanya kalau HB turun berarti logikanya lebih banyak hancur dari yang dihasilkan kalau yang produksi ini biasanya anemia depisensi besi kalau dia hancur biasanya ada alergi nah itu contoh kasus kalau kita nak brainstorming nah kalau DM kenapa dia pacak lemas lemas tadi berarti dia energi turun energi turun karena gula intrasel turun juga sementara gula darah di DM naik nah inilah jadinya muncul pacak lemas pasien itu kan kalau gula intraselnya turun dia otomatis metabolisme turun juga apa sih kaitan gula sama metabolisme kalian dulu pernah belagar C6H12O6 ditambah oksigen jadinya CO2 tambah H2O ini ilmu kimianya gula itu ialah C6H12O6 biasanya dalam itu glukosa gula itu yang bahasa awam ini oksigen untuk pembakarannya CO2 ini sistem ekskresinya itu kalau endokrin sebenarnya banyak lemas apa lagi yang bisa menyebabkan lemas kalau lemas pasien biasanya dari gizi buruk gizi buruk pasiennya lemas KIP gizi buruk kekurangan energi protein jadi energinya dari karbohidrat proteinnya untuk pertumbuhan ini sama-sama kaitan ke energinya dari gizi buruk apalagi yang bisa lemas kaget ada dari lemas dari kanker kankernya juga lemas lemas karena apa dia hipermetabolic kakeksia pasien jadi kanker itu kan dia namanya sel-sel yang membelah beca kepiting itu kanker kalau kalian belajar kalau kalian baca astrologi cancer cancer itu kepiting nah jadi kepiting itu dia ngejepit ngejepit sel-sel lain nah jadi metaboliknya justru tinggi tapi bukan untuk dia bergerak untuk sel-sel hipermetabolic untuk sel-sel yang ganas tadi nah jadi ibaratnya sel-sel ganas ini kan parasit parasit tubuh gitu ya nah itu ngapain dia permetabolic tadi kalau kankernya teoretisnya kan gangguan inti selnya DNA memutasi ini lah itu jadi kalau dari sistem-sistem organ lain banyak ini bisa juga selain dari sel-sel ibaratnya lemas nih kalau kita bahasa kita perdalam di di metabolisme nah ini pemicu untuk kalian tertarik belajar ini mengenai biokim keyword lemas tadi jadi kalau lemas tadi kan nah akibat metabolisme turun tadi kan metabolisme kan istilahnya ada bahan bakarnya ibarat kalau cek itu mobil mobil kalian bawa mobil ke kampus kalau analoginya perjalanan ibaratnya kita harus punya mobil mobil ini kakek melalui jalan ada kakek rumah kan rumah atau kampus kalau kalian kalau mobil nah faktor mobil ini apa kakek kan ada bahan bakarnya tadi aduk ini lah bannya yang bikin kalian terlambat pecah begitu juga dengan misalnya bensin bensin ialah ban masar ibarat analoginya tadi kan atau kuncinya lupa di mana tapi bisa juga di jalan ini jalan ini kan aduk kerikil aduk playoper aduk lampu merah inilah jalan jalan yang kalian tempuh untuk kuliah ibaratnya ini jalannya sama dengan si pas kulernya nah kalau gangguan di jalan ini pas kulernya inilah kakek ke masalah apa dia ada bisa dari hipertensi apakah dia ada istilahnya aneurisma pecah dia pas kulernya apa loyak nah aneurisma itu sebenarnya leot loyak kalau plastik kita panas normalnya dia satu senti diameter kakek nah ngejendoknya nih nah ini kalau ke pas kulernya nah dan juga kakek bisa nah gangguan di tempatnya ini kakek lemas nih nah apa dari sarafnya dari saraf nih ibaratnya lemas lemas nak bergerak lemas nak bergerak apa dari saraf nih motoriknya contohnya kalau lemas lemas di otot contohnya pocak polio polio kan lemas kakinya tapi spesifik lemas di kaki ini jadi lemas dalam sini harus kita definisi ke dulu lemasnya sebatas di kaki atau di tangan karena kakek banyak kalau sarang motorik bisa jadi otot otot ini miopatis kalau ini ini artinya tidak banyak kalau lemas memang tidak spesifik kalau kalian dapat soal itu pada istilahnya kalian tegas di kasus diari tapi kalau selain kasus mungkin dilemas lemas lagi lagi kalau ininya respi ya, respi ini yang belum kakak terlalu bahas ya, respi ini kalau balik lagi tadi, bahan bakar nih metabolisme turun, bahan bakar nih, nah yang jalannya selain vaskuler, ada faktor apa lagi? kita, ada HB-nya, nah HB turunnya ini, iyalah sih, anemi tadi kan HB ada anemi nah, lagi alien kalau anak belajar anemi, lebih banyak lagi anemi itu, bisa juga kaitan ke ginjal nah, itu ada ginjalnya nah, sama yang ini, ini ibarat yang ngebawanya, ini sih oksigennya tadi, bahan bakar nih nah, oksigen ini kaget gangguan kaitan ke respirasinya kalian, respirasinya, kalau pasien-pasien yang, misalnya TB TB itu, nah, tuberculosis TB itu BB-nya turun aduh keringet dingin nah, itu lemes nih gue pasien itu nah, ini karena si oksigennya di alveolusnya itu kan respirasi kaitan ke alveolusnya dia rusak alveolusnya itu nah, aduh opus goner, aduh aduh cak pneumonia, radang balik-balik itu yang bikin lemes itu nah, jadi jadi memang kalau pasien itu datangnya cuma lemes kalian harus gergetan harus digali spesifik istilahnya jadi jadi pokoknya lemes nih harus ditanyo dari ibaratnya kita dari pucuk dari pala sampai ke kakinya ada apa ini ini tuh nah jadi kalian tuh mungkin maksudnya ditanya dede lemas tadi ya nah jadi dede lemas kalau kasus ini kan metabolismenya turun kan metabolismenya turun akibat si gangguan ini tadi ya transportnya tadi transport NAK ATPase tadi nah ini lokasinya dimana epitel epitel kolon ya kan nah ini gak tau ini apa penyebabnya apa bisa infeksi atau non infeksi ya nah kalau infeksi kebanyakan itulah usia 14 tahun nih biasanya bakteri ya nah kalau lebih muda cholera ya kalau lebih muda dia virus bisa bisa bakteri bisa protose tapi kalau lemas yang lain ya bakteri terpaksa head to two ya nah head to two kita periksa dari yang paling banyak apa anemia tadi kan anemia eh anemia nih dibagi lagi kayak ada anemia biasanya akibat dari produk produk si turun atau banyak yang rusak nah nah kalau progresor FA nya defisiensi ya ini yang sering kalau perusakan biasanya akibat alergi tadi emolitik ya nah sama yang yang paling banyak lagi sebenarnya faktor gizinya tadi kasus gizi ini apa gizi buruk pada anak gizi buruk ibaratnya nama lainnya busung lapar lemas juga ini kalau kalau yang dia dilemas yang sering pada anak nah itu baik kalau kalau yang lain meluas ini kalau yang nah biasanya keganasan kalau yang paling jarang jadi kita prioritasnya itu baik kasus di hari nomor satu keganasan jarang keganasan nih kalau pada anak kalau selama koas dulu yang sering itu leukemi kayak itu kan leukemi yang pernah yang pernah juga ada tumor tumor misalnya ginjal tumor wilms di ginjal ini lesu juga misalnya sedih-sedih kalau ini gizi buruk sebenarnya malnutrisi yang paling banyak kalau lemas berhubungan dengan tenaga kalau maksudnya lemas ketik tenaga sumber tenaga dalam zat tubuh itu karbohidrat ini yang diprioritaskan memang bisa lemak protein tapi dia yang nomor satu ini utama jadi itulah gangguan-gangguan di karbohidrat bisa juga sebenarnya diabetes diabetes kalau pada anak biasanya dia genetik keturunan nah itu kayak mana tuh masih ada yang bingung gak gak ada oke aman lah jadi sebutin yang sering ini yang yang kalau anemia nih kacang goreng ini di puskes terutama kalau puskesnya daerah misalnya kumuh apa ya itu kurang gizi kan jarang makan daging kalau gizi buruk apalagi inilah jiwa sosial gitu kayak kalian misalnya kalau tidak pandemi itu aduh bakti sosial itu bisa screening ngingok langsung pasiennya oke kalau yang lain kayak mana nih Inka Regina Putri Ola Pani dok dok kalau misalnya perbedaan pada cairan isotonis hipertonis dan hipotonis itu lebih kaponya dok dia jadi tonisitas itu jadi kayak tone tone itu ibaratnya ke namonya itu kekentalannya tadi kalau istilah bahasa awam itu jadi kan jadi cakmano komponen pelarut dan terlarut jadi kalau kalau kita nah ini kan tonisitas ada cairan apa hiper iso sama hipo tadi kan nah kalau kalau dia jadi patokannya si cairan kalau cairannya kalau kita anggapin ini kekentalan nah kalau dia lebih kental dari nah iso samo hipo kurang nah ini perbandingannya samo cairan tubuh pasien nah itu jadi nah apa sih yang mempengaruhi kekentalan nih kalau SMA kalian belajar tentang kentalnya di larutan nah kita ingat dulu teori larutan macam mana tuh SMA dulu larutan pasti ada zat yang terlarut ada yang namanya zat pelarut nah itu ya nah jadi ini yang menentukannya itu ya kalau hiper itu biasanya ZT-nya lebih banyak iso zat terlarutnya sama dengan pelarut tapi kalau hipo justru pelarutnya yang lebih banyak jadi kalau sifatnya ini encer ini kental nah iso tuh baso awangnya sebenarnya sedang-sedang lah ya samo adil nah jadi itu lah apakah yang jadi pelarut apakah yang jadi terlarut yang terlarutnya ini di kasus ini banyak elektrolit nah itulah komponen-komponen tadi natrium kalium sama klorin sama dia glukosanya bulonya nah itulah kayaknya yang cairan D5 tadi ini kan yang banyak NA sama CL ini NS tadi tuh kan kalau kalium yang RL tadi tuh kan cairan kalau pelarut ini biasanya pelarut ini air H2O itu itulah kalau balik lagi ke kimia nah glukosanya biasanya dia dia ini bersifat ini namanya tuh non-polar nah ini kalian ketemu lagi istilah-istilah SMA ada polarnya biasanya ada polarnya berkaitan sama listriknya kalau elektrolit ini polar ada listriknya itu muatannya yang kalium klorida jadi kaitannya sama asam basahnya koreksinya jadi cairan itu kita tuh ini apa perlu tahu juga tadi larutan ini kan kalian SMA tuh belajar ada yang ngebagi terlarut dan terlarutnya tapi ada juga pembagian lain SMA kalau dari PH dijingok lagi ada asam ada basah tadi asam tuh lebih banyak H+, basah tuh kan OHAM tapi jarang ada OHAM ini kuat itu kalau tubuh kita tuh kalau ada yang kuat ini intoksikasi jarang tubuh kita tuh yang lemah-lemah yang lemah-lemah ini contohnya NH4 nah inilah kaitannya NH4 di amonia amonia ini ke urat asam urat biasanya itu ya lagi di diperdalam di blok biokin ini ini triggernya jadi struktur tubuh manusia itu selain yang padat kita pelajari di dua skenario sebelumnya ada yang padat di perut yang minggu lalu 2 minggu sebelumnya kita belajar yang level cell ada juga yang cair inilah kasus ini masalah di hari itu itu pernah lebih tentang yang cairan tadi tonisitas nah itu berdasarkan komposisi adoran krimkali kloridanyol nah itu memang agak apa istilahnya ibaratnya ini jadi kalau milih cairan itu di dalam pemikiran kalian kalian tidak bisa cuma pilih salah satu aspek kita becah impunan diagram fan ini kalau keputusan keputusan apa tuh terapi cairan kalian nak ngambil apa kalian harus ngambil irisan yang paling banyak yang paling banyak maksudnya sesuai disini kalian nak mempertimbangkan tadi waktu waktu ini kan kalian nak ngejar apa cairan dia resus atau dia cairan untuk maintenance nah terus kalian pikir ke gue masalah komposisi komposisi ini kaitan dengan elektrolitnya mana yang lebih cukup yang untuk ipokalemi iponatremi sama kaget mengenai tonisitasnya nah tonisitas tadi nak hiper iso atau hipo nah itu jadi pilihlah yang paling banyak irisannya itulah yang paling bagus jadi kita di cairan gak bisa cuman napal psikopola pikir itu harus brainstormingnya dapet yang ketiga irisan ini irisan yang paling banyak itulah berarti cairan paling bagus jadi kita harus cepat memang tiga iris ini ini yang the best yang terbaiknya harus ada ketiga irisannya itu itu jadi kalau di klinik aduh bayangannya saat ini ada yang masih bing kira-kira atau ini 11 kurang serapan selamat selamat menikmati